Manchardin Malik, ayah Taki Malik, ditinggal oleh tim kuasa hukumnya Fayad beserta jajarannya dalam berkara melawan Marlina Okturia. Tak diketahui secara pasti apa penyebab Fayad mundur sebagai kuasa hukum Manchardin Malik. Namun Manchardin memberikan pengakuan yang berbeda. Dikutip dari Tribun News, pada Kamis 7 Oktober 2021, M. Fayad disebut telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Manchardin Malik dalam menangan itu dengan KDRT terhadap Marlina Okturia. Menangkapi hal tersebut, Manchardin Malik angkat bicara. Ia menegaskan sudah sejak lama surat kuasa M. Fayad dicabut. Manchardin menyebut mantan kuasa hukumnya itu hanya mengaku-ngaku mengundurkan diri. Hal tersebut disampaikan Manchardin Malik saat dihubungi awak media pada Rabu 6 Oktober 2021. Ayah Taki Malik itu mencabut surat kuasa dari M. Fayad karena pengacara tersebut tak bisa bekerjasama dengan baik. Manchardin Malik menjelaskan jika mantan kuasa hukumnya itu susah untuk dihubungi. Ia mengaku sudah mengirimkan pencabutan kuasa kepada M. Fayad sejak tanggal 30 September lalu. Diberitakan sebelumnya, M. Fayad mundur sebagai kuasa hukum dari Manchardin Malik sejak awal pekan ini. Uniknya, surat pengunduran diri Fayad diberikan ke Sunan Kalijaga yang merupakan kuasa hukum Marlina Okturia. Sunan Kalijaga menerima secara langsung surat pengunduran diri Fayad. Ia pun menyambut positif keputusan dari Fayad untuk mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Manchardin Malik yang sedang berseteru dengan kliennya. Hal ini menimbulkan spekulasi jika Fayad mengkhianati Manchardin dan bergabung ke kubu Sunan Kalijaga. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!